Ini hak anak yang mesti dilaksanakan orang tua, mengakikahinya, mengakikahi, itu haknya anak Rasulullah s.a.w. bersabda Anak itu jernabi kita tergadai dengan akikahnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Anak yang tidak diakikahi itu tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya Anak yang tidak diakikahi itu rahinah tergadai Artinya kadang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya Ini hakikah Nah hakikah itu panjang waktunya sampai usia balik Kadang mesti tujuh hari, walaupun yang abdal tujuh hari Itu kalau kita kadang berduit ditabung Sehari berapa, sampai anak umur 15 sampai balik Masih haknya kepada orang tua agar diberi akikah Ini anak Ini umur 10 tahun, umur 11 tahun, sampai terkumpul duit kita untuk akikah tadi Anak akan menuntur kita, kenapa orang tidak jadi akikahi dan akhirat Ini hak anak Yang mesti dilaksanakan orang tua Mengakikahinya Mengakikahi Itu haknya anak Rasulullah SAW bersabda Kullu ghulamin rahinatun biakikati Anak itu jernabi kita tergadai dengan akikahnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Anak yang tidak diakikahi itu Tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya Anak yang tidak diakikahi itu Rahinat tergadai Artinya Kadang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya Ini akikah Nah akikah itu panjang waktunya sampai usia balik Kadang mesti 7 hari Walaupun yang abdal 7 hari Itu kalau kita kadang berduit ditabung Sehari berapa Sampai karena anak umur 15 sampai yang balik Masih haknya kepada orang tua Agar diberi akikah Ini anak Ini umur 10 tahun gak Umur 11 tahun gak Sampai terkumpul duit kita Untuk akikah tadi Anak akan menuntut kita Kenapa orang tidak jadi akikahi Dan tidak jadi akhirat Terima kasih Terima kasih